Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Revolusi TV Online dimanapun Anda berada Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah Bersama saya Zia Ribin, inilah berita selengkapnya Pemirsa, Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional atau Aspek Nas Kota Sukabumi siap mengawal kebijakan pemerintah daerah khususnya di bidang jasa konstruksi Sesuai dengan perundang-undangan dalam upaya percepatan pembangunan Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional atau Aspek Nas Kota Sukabumi Siap mengawal kebijakan pemerintah daerah khususnya di bidang jasa konstruksi Sesuai dengan perundang-undangan dalam upaya percepatan pembangunan Ketua Aspek Nas Kota Sukabumi Rikrik Wikara menyampaikan Asosiasi yang dinahkodai ini cukup lama berkiprah di Sukabumi sudah 15 tahun Dirinya bersyukur diberi amanah untuk memimpin Aspek Nas 5 tahun ke depan Pihaknya bersama pemerintah akan mengawal pembangunan tentunya secara profesional Dan sesuai dengan aturan yang berlaku di bidang jasa konstruksi Ini pelantikan yang diharapkan dari pemerintah Kota Sukabumi Tentunya sebagaimana semangat pemerintah Kota Sukabumi Kita ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat Khususnya juga para asosiasi untuk membangun secara bersama-sama Kota Sukabumi Jadi mudah-mudahan keberadaan Aspek Nas ini Mampu juga memberikan kekuatan bagi pemerintah daerah Untuk melakukan percepatan pembangunan khususnya yang tersebut Akan mendukung kebijakan dari pemerintah Yang berlandaskan kepada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang ada Terutama ketentuan-ketentuan yang ada dalam perundang-undangan untuk jasa konstruksi Ada juga ajas keadilan yang akan kita jungju Ajas profesionalisme, ajas profesionalisme dan kebersamaan Profesionalisme di sini tentunya sebagai masyarakat biasa konstruksi Harus juga istilahnya bisa membangun dirinya sendiri Membangun dirinya perusahaannya sendiri Sementara wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi Sesuai dengan semangat pemerintah kota Sukabumi Diharapkan keberadaan Aspek Nas bisa memberi kekuatan dalam upaya percepatan pembangunan Ririu Satiri, Repolusi TV dari Sukabumi, mengabarkan